hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat salam sejahtera buat kita semua pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa fitur yang terdapat pada kendaraan terbaru daya soal uterus 1500 cc tvr MT relax oke di sini bisa kita lihat tampilan dari bodinya sudah banyak perubahan dibanding dengan model yang lama nah ini untuk saat tampilan di bagian belakang jelas terlihat berbeda Nah kalau dulu ban syarapnya belakang sekarang ada di bagian bawah Hai ini untuk letak dari kamera yang pertama ada di bagian belakang tepat di atas platformer belakang nah ini kemudian untuk sensor parkirnya juga ada di bagian belakang di bawah nah ini dilengkapi juga dengan antene tipe saks berbeda dengan yang lain yang dulu nah kemudian kita lihat tampilan dari letak kamera yang berikutnya Hai nah ini terletak di bagian sisi samping sebelah kiri sepion Hai nah posisinya ada di bawah Hai nah ini dia sama halnya dengan sepion sebelah kanan juga dilengkapi yang ini untuk bannya sudah ring 17 Hai nah ini ada tombol di sebelah pintu kanan ini untuk membuka secara manual apabila kita tidak menggunakan mahe dengan remote Hai ini untuk suite dari power window Hai nah ini untuk letak sentraloknya Hai nah ini untuk suite auto mirror Hai nah ini ke engine tombol engine start dan tombol PSI kemudian ini kisi AC kemudian di sini ada tipe apa di sini bisa Hai ada display setけるZ editLE co2 Hai saya hidupan Iya nah ini untuk konsolokayons tidak berdua hal alipat Hai nah untuk tampilan dari lampu kabin depan Hai nah ini untuk APP miser dari sisi pengembuni kemudian ini servicer dari sisi penumpang nah untuk menghidupkan atau start engine sebelumnya kita harus injak dulu pedal kopling nah baru kita tekan tombolnya sambil kita tahan maka mesin akan hidup termasuk juga layar monitor dari hand unitnya akan muncul dan kamera pun otomatis dari view around kameranya akan terlihat dari layar monitornya nah ini untuk kamera ini sangat bermanfaat bagi kita ketika parkir akan memudahkan kita nah ini untuk tampilan dari speedometernya kita lihat dari ornamen lampunya cukup bagus nuansa biru dan putih kita lihat letak dari airbag sisi penumpang nah ini untuk letak airbag dari sisi pengomodi ini untuk posisi dari power outlet nah ini untuk ke usb nah kita lihat oke kemudian kita lihat dari sisi samping interior bagian tengah ini ada blower AC sudah dilengkapi dengan lampu kabinnya juga sudah terlihat ada nah ini di bagian power console box ada dilengkapi dengan power outlet nah ini belakangnya juga sudah ada untuk memudahkan bagi penumpang ketika bila mana mau charger handphone atau fungsi yang lainnya nah kita kemudian ke sisi bagasi bagian bagasi juga dilengkapi dengan lampu otomatis ketika kita buka lampu yang warna kuning ini menyala nah ini juga dilengkapi dengan power outlet oke bisa kita lihat bagian interior secara keseluruhan dari posisi belakang oke cukup bagus dan lega juga nah ini untuk tampilan lampunya sudah LED bagian depannya ini ada poklem bagian bawahnya nah ini untuk kondisi yang ada di dalam kap motor atau kap pesin oke disini ada letak minyak rem jangan sampai tumpah nanti akan merusak bodi baiklah kita mengisi nah ini untuk letak air apa air radiator nah ini reservoir tank kita cukup memeriksa dari reservoir tank ini bila mana kita ingin mengetahui kondisi dari air radiator motor nah ini untuk air wiper nya saya rasa cukup sekian video kali ini semoga bisa bermanfaat jangan lupa di like and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati